Pemirsa memasuki bulan suci Ramadan, satu pasien COVID-19 meninggal dunia setelah jalani perawatan intensif di ruang isolasi rumah sakit umum Cudmutia, kota Loksumawe. Pasien berusia 41 tahun tersebut dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Pemirsa memasuki Ramadan tahun 2021, satu pasien COVID-19 di Loksumawe meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama tiga hari di ruang isolasi rumah sakit umum Cudmutia, kota Loksumawe, minggu dini hari kemarin. Pasien bernama Husdiana, 41 tahun, warga Gampung Utenkot, Kecamatan Muara II, kota Loksumawe, telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum Cudmutia, Loksumawe. Pasien dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan dari hasil pemeriksaan swab. Prosesi pemulangan jenazah kepada keluarga dilakukan sesuai protokoler COVID-19. Jenazah dimandikan dan dikafankan oleh petugas rumah sakit setempat. Dari hasil pemeriksaan kita, rumah-rumah yang masuk, kondisinya kita mengarah ke sana, kemudian kita fiksa swabnya Pak. Untuk mengatakan plastik yang bawa jatuh itu dikonsesnya, dari hasilnya ternyata, kemudian kita masuk tanggal 15 saat, kemudian dari ini dia diarahkan ke 7. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba dan berhenti sesaat untuk disolatkan di rumah duka Gampung Utenkot, Kecamatan Muara II, kota Loksumawe. Selanjutnya jenazah dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Biren untuk dikebumikan. Ini merupakan kasus pasien positif COVID-19 pertama di Loksumawe selama bulan suci Ramadan. Dari Loksumawe, Muhammad Jafar Yusuf Ainyus melaporkan.